Pada saat ini, peruntuhan kota Cakrawala melonjak masih dipenuhi riak energi yang menakutkan. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah sosok ilusi besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Kaisar Ledan yang lainnya menyaksikan dari jauh dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Namun, mereka semua tidak percaya bahwa Feng Hao telah mati begitu saja. Namun, pada saat ini, Dr. Suan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok ilusi besar itu sambil dengan sungguh-sungguh berkata, Tidak, Feng Hao belum mati. Mendengar kata-kata Dr. Suan, Feng Hao dan yang lainnya tercengang, sebelum kegembiraan muncul di wajah mereka. Feng Hao belum mati. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Le buru-buru bertanya. Bahkan dia tidak tahu bagaimana situasinya berkembang. Dia tidak tahu apakah Feng Hao sudah mati atau masih hidup. Itu adalah hubungan antara mutiara spiritual. Dr. Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Seketika, telapak tangannya juga perlahan semakin dalam saat bola cahaya ilahi biru mengembun di telapak tangannya. Ini adalah manik spiritualmu. Kaisar Le sangat akrab dengan pemandangan ini. Ini adalah benda terpenting milik Dr. Suan, manik spiritual. Itu juga merupakan harta karun yang dia peroleh dari kolam transformasi naga seribu tahun yang lalu. Ya, Feng Hao juga memiliki manik spiritual di tubuhnya. Jika dia mati, saya akan bisa merasakannya. Namun, melalui manik spiritual, saya bisa merasakan bahwa Feng Hao belum mati. Keadaan khusus, yang merupakan momen kritis yang sering kita bicarakan. Kata Dr. Suan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kekuatan sosok ilusi itu memang melemah. Namun uji menggaruk bagian belakang kepalanya sambil berkata dengan bingung. Setelah beberapa saat, bahkan keberadaan setingkat mereka secara bertahap dapat merasakan kekuatan sosok ilusi itu melemah. Tidak, itu bukan karena kemarahan surgawi Feng Hao gagal. Itu karena kemarahan surgawi hanya bisa bertahan begitu lama. Dr. Suan merenung sejenak, dan juga menjelaskan, dengan kata lain, menurut pemahaman saya, sosok ilusi ini seharusnya mampu melancarkan tiga serangan. Sebelumnya, serangan pertama meleset, sedangkan serangan kedua tepat sasaran. Setelah dua serangan ini, kekuatannya mulai melemah. Hal ini bukanlah hal yang aneh. Namun, ia masih memiliki satu kesempatan lagi untuk menyerang. Bukankah itu berarti Feng Hao harus menanggungnya lagi? Kaisar Le tercengang. Itu benar, meskipun aku tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini, jelas bahwa kemurkaan surga belum berakhir. Ekspresi Dr. Suan sangat serius ketika dia berkata, lagi pula, jika saya tidak salah, setelah beberapa saat, terlepas dari kondisi Feng Hao, bayangan ini akan meletus dengan serangan terakhirnya. Dengan demikian, kemurkaan surga kali ini secara resmi akan berakhir. Mendengarkan analisis Dr. Permaisuri Le dan yang lainnya berpikir keras. Bagi mereka, sungguh bagus bahwa Feng Hao tidak langsung mati. Namun, yang lebih buruk lagi adalah kemurkaan surgawi belum berakhir. Serangan pertama berhasil dihindari oleh Feng Hao, dan serangan kedua menyebabkan kondisi Feng Hao tidak diketahui. Jika dia harus menahan serangan ketiga, itu akan merepotkan. Ini buruk? Namun Wuji juga bergumam. Terlepas dari apakah Feng Hao masih hidup atau mati, jika dia harus menanggung serangan ketiga, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan fatal bagi Feng Hao. Apakah kami benar-benar tidak dapat membantu? Saat ini, Lesin akhirnya tidak tahan lagi. Dia bahkan tidak menyadari bahwa suaranya tiba-tiba mulai bergetar. Untungnya, Permaisuri Le dan yang lainnya masih tenggelam dalam pikirannya, dan tidak menyadari ada yang tidak beres dengan Lesin. Hanya Dr. Suan yang memandang Lesin dengan ragu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kami tidak bisa membantu. Dalam situasi seperti ini, jangan bicara tentang apakah ada orang yang bisa membantu Feng Hao atau tidak. Bahkan, mereka mungkin kehilangan nyawa. Melakukan hal itu hanya akan membahayakan dirinya. Dr. Suan menggelengkan kepalanya dan mengulangi hal ini. Selain itu, dia khawatir Permaisuri Le dan yang lainnya akan bersikap impulsif dan menyerang. Jika itu terjadi, itu akan sangat tragis. Namun, saat suara Dr. Suan terdengar, pilar cahaya biru tua tiba-tiba keluar dari reruntuhan dan mencapai langit. Itulah kekuatan manik spiritual. Mata Dr. Suan segera melebar saat dia melihat pilar cahaya biru tua yang sangat besar. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami sangat akrab dengan kekuatan ini. Selain manik spiritual, tidak ada energi lain yang begitu unik. Pada saat yang sama, bola energi biru tua di telapak tangannya tiba-tiba bergetar, seolah ingin melepaskan diri dari tangan Dr. Suan dan terbang menuju cahaya ilahi biru tua di surga. Situasi ini membuat Dr. Suan semakin bingung. Setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah manik spiritual dan bergumam pada dirinya sendiri. Bisakah kamu membantunya? Manik spiritual secara alami tidak bisa menjawab Dr. Suan, tetapi manik itu terus bergetar hebat. Pada akhirnya, hal itu bahkan membuat Dr. Suan merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi mengendalikan manik spiritual. Manik spiritual secara alami tidak bisa menjawab Dr. Suan, tetapi manik itu terus bergetar hebat. Pada akhirnya, hal itu bahkan membuat Dr. Suan merasa seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan manik spiritual lagi. Lupakan saja, karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Mungkin dia adalah tuan rumah terbaik untuk kalian semua. Setelah beberapa lama, Dr. Suan tiba-tiba terkekeh. Telapak tangannya perlahan mengendur, melepaskan pengekangan pada Solbet. Segera, Solbet di telapak tangannya langsung meninggalkan telapak tangannya, dan terbang langsung menuju Cakrawala. Dr. Senior Suan, apa yang kamu lakukan? Kaisar Le secara alami melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak dapat memahami tindakan Dr. Suan. Jika saya tidak salah, manik spiritual adalah pilihan terakhir Feng Hao. Meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa membantunya, manik spiritual tampaknya telah memilih Feng Hao sendiri, jadi saya tidak bisa menghentikannya. Dr. Suan tersenyum tipis, ekspresinya juga sangat tenang. Tetapi manik spiritual itu milikmu, Kaisar Le tidak menyelesaikan kalimatnya. Jelas sekali, tidak ada satu orang pun di dunia penglai yang tidak mengetahui betapa pentingnya manik spiritual itu. Terutama Dr. Suan, yang telah memperoleh manik spiritual selama beberapa ribu tahun, dan sekarang, dia telah menyerahkannya secara langsung. Jika itu milikku, pada akhirnya itu akan menjadi milikku. Jika bukan, tidak ada gunanya memaksanya. Dr. Suan agak berpikiran terbuka. Dia akhirnya mengerti bahwa Feng Hao pasti punya rahasia padanya, kalau tidak dia tidak akan memiliki tiga manik spiritual. 2672 Di bawah tatapan semua orang, manik spiritual di tangan Dr. Suan melonjak ke langit dan menyatu menjadi pilar cahaya biru yang mempesona. Setelah itu, manik jiwa di tangan Dr. Suan juga menyatu dengan pilar cahaya biru yang mempesona. Segera setelah itu, fluktuasi yang lebih dahsyat muncul dari pilar cahaya biru, melanda seluruh kota Cakrawala tinggi. Riak energinya telah melampaui imajinasi Kaisar Le dan yang lainnya. Itu bukanlah gelombang energi biasa. Sebaliknya, Kaisar Le dan yang lainnya merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari riak energi. Seolah-olah ada energi yang sangat unik di dalam energi biru yang tenang ini yang membuat hati setiap orang menjadi tenang. Tekanan menakutkan yang datang dari sosok ilusi itu sepertinya telah melemah secara signifikan saat ini. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Le mengangkat kepalanya dengan heran, hanya untuk melihat cahaya ilahi biru menembus pelangi dan naik dari tanah. Dia tidak bisa melihat apa isinya, tapi isinya adalah riak unik yang menghilangkan sebagian besar tekanan dari sosok ilusi itu. Saya tidak yakin. Saya tidak bisa lagi merasakan resonansi antara manik-manik spiritual. Dr. Suan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sejak manik spiritual lepas dari tangannya, dia tidak bisa lagi merasakannya. Bes! Ruang bergetar dan sosok ilusi itu bergerak, seolah tidak mau menerima kemunculan cahaya ilahi biru yang tiba-tiba. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan aura menakutkan muncul sekali lagi. Saat melihat ini, ekspresi Kaisar Le dan yang lainnya berubah menjadi suram sekali lagi. Serangan dari sosok ilusi ini mungkin adalah kesempatan terakhir mereka. Menilai dari reaksi manik spiritual, nyawa Feng Hao tidak dalam bahaya. Namun, mereka tidak yakin seperti apa keadaan Feng Hao saat ini. Apakah dia bisa menahan serangan ketiga masih belum diketahui. Namun, saat semua orang menebak-nebak, raungan keras tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi, mengguncang sembilan langit. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar dan aura yang lebih tak terbatas ditransmisikan dari pilar cahaya biru. Feng Hao, itu suara Feng Hao. Wajah Kaisar Le berseri-seri karena gembira. Suara itu sangat familiar, dan jelas berasal dari Feng Hao. Dari raungan mara itu, orang dapat mengetahui bahwa Feng Hao mungkin sudah keluar dari bahaya. Haha, aku tahu bocah itu adalah kecoa yang tidak bisa dibunuh. Bahkan serangan seperti itu pun tidak bisa membunuhnya. Namun, uji jelas sedikit bersemangat. Adapun lesin, kekhawatiran di matanya akhirnya berkurang sedikit. Dr. Suan juga menghela nafas ringan. Jika Feng Hao benar-benar dapat memperoleh kekayaan semacam ini karena manik spiritual miliknya, dia akan melakukan perbuatan baik, dan tidak akan sia-sia baginya untuk menyerahkan manik spiritual tersebut. Pada saat ini, setelah raungan mara terdengar, cahaya ilahi biru tua yang menembus pelangi tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, itu berubah menjadi titik cahaya biru tua yang tak terhitung jumlahnya yang terus melayang di atas kota cakrawala tinggi. Menghadapi situasi ini, Kaisar Le dan yang lainnya tercengang. Segera setelah itu, mereka merasakan aura yang sangat agung turun dan sosok tegap perlahan muncul di langit. Feng Hao, itu adalah sosok Feng Hao. Saat ini, penampilan Feng Hao telah berubah. Rambutnya yang putih ke abu-abuan telah berubah menjadi rambut panjang hitam pekat. Saat benda itu berkibar tertiup angin, matanya dipenuhi bintik cahaya ilahi biru tua. Namun entah kenapa, aura yang dipancarkan Kaisar Le dan yang lainnya dari tubuh Feng Hao terasa sangat asing. Seolah-olah Feng Hao telah terlahir kembali sepenuhnya dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Feng Hao perlahan melayang di udara. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi biru tua saat dia diam-diam menatap sosok ilusi itu. Energi tak terbatas di dalam tubuhnya terus beredar dan auranya meningkat. Sebenarnya, rohnya hampir hancur oleh serangan kedua dari sosok ilusi itu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup, dan bahkan dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Namun di saat-saat terakhir, ketiga mutiara jiwa di tubuhnya mulai beredar dengan panik. Mereka bahkan bergegas keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba melepaskan cahaya ilahi biru yang sangat kuat, mengembun menjadi pilar cahaya biru tua yang membubung ke langit. Di bawah perubahan mendadak dari manik spiritual, Feng Hao juga memperoleh sepotong kekuatan hidup. Tubuhnya awalnya hampir lumpuh, tetapi di bawah cahaya ilahi biru, ia pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kekuatan dalam tiga manik spiritual tampaknya telah mencapai batasnya. Mereka tidak bisa membiarkan Feng Hao pulih ke puncaknya. Kekuatan yang dilepaskan oleh tiga manik spiritual hanya dapat memastikan bahwa Feng Hao tidak mati. Jika hanya seperti ini, Feng Hao tidak akan mampu menahan serangan ketiga. Namun, pada saat ini, dokter Xuan mengeluarkan manik spiritualnya sendiri. Segera, manik spiritual keempat beresonansi dengan tiga manik spiritual lainnya. Di bawah kendali Xuan Yi, manik spiritual keempat sepenuhnya menyatu dengan tiga manik spiritual di depannya, menghasilkan kekuatan yang lebih kejam. Adapun Feng Hao, dia sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Harus dikatakan bahwa ini adalah kesempatan Feng Hao, dan hidupnya tidak ditakdirkan untuk berakhir. Jika Xuan Yi tidak memiliki manik spiritual keempat, bahkan keberadaan tingkat penguasa tidak akan bisa menyelamatkannya saat ini. Penggabungan empat manik spiritual memungkinkan Feng Hao terlahir kembali. Namun, saat ini dia sepertinya telah tenggelam ke dalam keadaan yang agak unik. Feng Hao dengan lembut mengangkat kepalanya, ekspresi acuh-ta'acuh muncul di wajahnya. Cahaya ilahi biru di matanya terus berkedip. Pada saat ini, dia tampak seperti orang suci yang menguasai segala sesuatu di dunia. Merasakan transformasi Feng Hao, sosok ilusi itu sekali lagi memadatkan gelombang energi yang lebih menakutkan, ingin melepaskan serangan terakhirnya. Makhluk jahat, mempunyai khayalan seperti itu. Bibir Feng Hao perlahan bergerak, seolah dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu dengan siapa dia berbicara, tetapi setelah kata-kata Feng Hao jatuh, gerakan sosok ilusi itu tiba-tiba berhenti sejenak, seolah terkejut. 2673 Tindakan Feng Hao menarik perhatian semua orang. Meskipun permaisuri ledan yang lainnya tidak mengerti mengapa aura Feng Hao menjadi begitu aneh, ini adalah momen yang paling penting. Selama dia bisa menahan serangan ini, Feng Hao akan bisa maju ke alam master ilahi. Saat ini, Feng Hao memiliki empat manik spiritual di tubuhnya. Manik-manik spiritual selalu dicari oleh banyak orang di dunia penglai. Dikabarkan bahwa manik-manik tersebut berisi rahasia keabadian, namun pada akhirnya, tidak banyak orang yang dapat melihat melalui manik-manik spiritual tersebut. Saking banyaknya, mereka bahkan tidak tahu berapa jumlah total mutiara spiritual yang ada. Bahkan ada fenomena Feng Hao memiliki tiga mutiara spiritual pada dirinya. Tidak, seharusnya sekarang jam 4. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia penglai, dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya di masa depan. Tidak ada yang tahu mengapa Feng Hao bisa memiliki empat manik spiritual, juga tidak ada yang tahu apakah Feng Hao telah mempelajari rahasia manik spiritual dari waktu ke waktu. Setelah jeda dari sosok ilusi itu, sudut mulut Feng Hao juga sedikit terangkat. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan sosok ilusi itu, dia sekali lagi mengucapkan beberapa patah kata. Kamu tidak lagi cocok untuk menjadi Dao Surgawi. Di masa depan, kamu pasti akan dibunuh. Jika kata-kata ini tersebar, kemungkinan besar banyak orang akan terkejut. Kita harus tahu bahwa kehendak langit terkandung di dalam sosok ilusi itu. Namun, kata-kata ini diucapkan dari mulut Feng Hao. Bahkan lebih sulit dipercaya. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh dunia gemetar saat riak mulai menyebar dari sosok ilusi itu. Sepertinya dia sangat marah. Segera, sosok ilusi itu sekali lagi mengangkat kepalanya dan menimbulkan riak energi yang lebih menakutkan. Yang jelas, Feng Hao pun menggelengkan kepalanya menghadapi aksi sosok ilusi tersebut. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Kamu diciptakan oleh kami. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu bisa berdiri di atas orang lain? Kali ini, sosok ilusi itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai bergetar hebat. Sosoknya yang redup semakin melemah, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Pelah, suara samar terdengar. Saat ini, dunia berubah sekali lagi. Sosok ilusi itu berangsur-angsur menghilang, tetapi meninggalkan cahaya ilahi merah samar yang terus muncul. Saat sosok ilusi besar itu benar-benar lenyap, yang tertinggal hanyalah cahaya ilahi merah yang sangat dalam yang muncul di langit. Bersamaan dengan itu ada fluktuasi yang sangat merusak. Kaisar Ledan yang lainnya terkejut dengan pemandangan ini. Mereka jelas tidak tahu apa yang terjadi ketika sosok ilusi itu menghilang, namun cahaya ilahi merah yang tertinggal dipenuhi dengan energi yang membuat mereka semakin ketakutan. Ini adalah serangan terakhir dari sosok ilusi itu. Apapun hasilnya, sosok ilusi itu pada akhirnya akan menghilang. Namun, apakah Feng Hao dapat bertahan atau tidak adalah pertanyaan lain? Dr. Xuan juga mengetahui triknya. Semua kekuatan sosok ilusi itu telah terkondensasi menjadi bola cahaya ilahi ini. Jelas sekali, ini adalah serangan yang paling menakutkan. Kaisar Led berkata dengan acuh tak acuh, sambil menatap sosok Feng Hao, apakah kalian menyadari bahwa Feng Hao saat ini tampaknya sedikit berbeda? Ya, aku juga punya perasaan yang sama. Aku merasa dia menjadi semakin tak terduga. Hampir sama seperti sebelumnya, kata Namong Wuji dengan sungguh-sungguh. Tidak, ini bukan hanya perubahan seperti ini. Aku sedang berbicara tentang perubahan dalam seluruh temperamennya. Feng Hao saat ini tampak seperti eksistensi yang mengatur segalanya. Ada perbedaan besar dibandingkan dengan dia di masa lalu. Kaisar Led menggelengkan kepalanya. Transformasi Feng Hao saat ini jelas tidak terbatas pada apa yang dikatakan Namong Wuji. Di antara semua orang, hanya alis Le Xin yang berkerut. Terlepas dari apa yang dikatakan Kaisar Led atau Namong Wuji, dialah yang memiliki otoritas paling besar dalam hal Feng Hao. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Itu karena dia bisa merasakan bahwa Feng Hao berbeda. Seolah-olah Feng Hao di depannya masih orang yang sama, tapi dia sudah menjadi orang lain. Itu adalah perasaan yang sangat misterius, tapi Le Xin bisa merasakannya dengan intuisinya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Le Xin tidak berani mengatakan ini dengan lantang, tapi dia diam-diam mengatakannya di dalam hatinya. Dia secara alami lebih khawatir tentang keselamatan Feng Hao daripada orang lain, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu dalam situasi saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa. Melihat penampakan cahaya ilahi merah, wajah Feng Hao setenang sumur kuno, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengepalkan tangannya yang terulur. Namun, tindakan sederhana itulah yang menyebabkan hati semua ahli alam berdaulat di dunia penglai bergetar pada saat itu juga. Hampir di saat yang bersamaan, semua makhluk tertinggi merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di kota Cakrawala Tinggi? Bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Sepertinya ada titik balik. Sky Ridge tiba-tiba membuka matanya. Dia meletakkan telapak tangannya di dada dan perlahan berkata, perasaan tadi, kalian juga merasakannya. Meskipun aku tidak yakin kekuatan macam apa itu, sungguh luar biasa bahwa kekuatan itu bisa mempengaruhi semua makhluk tertinggi pada saat yang bersamaan. Hong Gu juga kaget. Pandangannya tertuju pada Pak Tua Suanyuan dan dia bertanya, Pak Tua Suanyuan, apa sebenarnya yang kamu lihat? Tapi kali ini, Pak Tua Suanyuan menggelengkan kepalanya dan menutup matanya, seolah dia tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Tong Tian dan Hong Gu saling memandang dan mengangkat bahu tanpa daya. Jika Pak Tua Suanyuan tidak mau memberitahu mereka, mereka pasti tidak akan tahu. Mereka hanya bisa menyimpan pertanyaan itu di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tangan Pak Tua Suanyuan juga sedikit gemetar, seolah dia sangat bersemangat. Saat ini, reaksi setiap orang berbeda-beda. Selain keterkejutan, ada lebih banyak ketakutan. Meskipun mereka semua adalah makhluk tertinggi, bagaimana mungkin mereka tidak takut pada kekuatan yang bisa membuat mereka merasa seperti ini? 2.674 Cahaya ilahi merah terus memancar, seolah-olah itu adalah kumpulan riak energi yang luar biasa. Detik berikutnya, cahaya merah menyilaukan terpancar dari seluruh dunia, dan menyapu seluruh langit. Rasanya seperti meteor jatuh dari langit. Seolah-olah sebuah meteor jatuh dari langit, dan mustahil menghentikannya. Saat sinar merah seperti meteor jatuh, targetnya secara alami adalah Feng Hao. Dengan aura yang begitu agung, serangan kali ini tak terbayangkan. Bahkan Kaisar Le dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan pikiran pertama yang ada di benak setiap orang adalah melarikan diri. Jika mereka melarikan diri lebih jauh, serangan kali ini akan lebih mengerikan. Bahkan lokasi mereka saat ini tidak akan bisa menghindarinya. Menghadapi serangan energi yang begitu mengerikan, Kaisar Le dan yang lainnya tidak akan mampu menahannya dengan kultifasi mereka. Dalam sekejap, sinar merah telah tiba di hadapan Feng Hao. Namun di saat yang sama, langit dan bumi bergetar. Kali ini, bukan hanya kota Cakrawala Tinggi, tapi seluruh dunia penglai bergetar. Energi yang mengalir antara langit dan bumi langsung berfluktuasi, terutama ruang di sekitar kota Cakrawala Tinggi. Bahkan bisa dikatakan seluruh ruang langsung dipenuhi energi tak terbatas. Pada saat yang sama, bola cahaya muncul di telapak tangan Feng Hao. Bola cahaya itu awalnya seukuran sebutir beras, tapi setelah beberapa saat, berubah menjadi pancaran sinar matahari yang terik sehingga tak seorang pun bisa melihatnya secara langsung. Feng Hao tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, sinar merah telah tiba di depannya. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan bola cahaya di tangannya berubah menjadi kapak raksasa. Benar, kapak di tangan Feng Hao sepenuhnya terkondensasi dari energi dunia. Jika Feng Hao bangun, dia pasti akan terkejut, karena dia pernah melihat kapak ini sebelumnya. Namun, kesadaran Feng Hao sepertinya mengalami koma. Sebaliknya, keberadaan lain telah menguasai tubuhnya dan memanipulasi segala macam cara menakutkan untuk menghadapi serangan terakhir dari Heaven Surat. Faktanya, pada tingkat ini, apa yang Feng Hao hadapi bukan lagi kesengsaraan surgawi yang sederhana. Sebaliknya, dia menghadapi kehendak jalan surgawi. Bagaimana kesengsaraan surgawi biasa bisa begitu menakutkan? Apalagi seorang guru ilahi, bahkan makhluk tertinggi pun tidak akan menghadapi kesengsaraan surgawi pada tingkat ini. Dao surgawi jelas sangat marah. Meski telah menggunakan kekuatan kemauannya, ia tetap harus mematuhi hukum dunia. Ia hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menyerang. Jika tidak bisa membunuh Feng Hao, maka tidak mudah untuk menyerang Feng Hao lagi. Pada saat yang sama, Feng Hao secara alami tidak tahu mengapa dao surgawi ingin menghadapinya dengan cara ini. Apakah itu karena manik spiritual, atau karena dia telah mengendalikan kekuatan murka surgawi? Tentu saja, dia mungkin akan mengetahuinya di masa depan. Mungkin pada saat itu, itulah saatnya Feng Hao benar-benar menghadapi dao surgawi. Pada saat ini, kesadaran Feng Hao sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. Orang yang mengendalikan tubuhnya juga memiliki pemahaman yang baik tentang dao surgawi, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia. Butuh waktu lama untuk mendeskripsikannya, tapi itu terjadi dengan sangat cepat. Saat kapak raksasa itu mengembun, hal itu mengkhawatirkan energi seluruh dunia penglai. Namun, kapak raksasa yang terkondensasi di tangan Feng Hao juga jatuh di saat yang bersamaan. Tidak ada ledakan energi yang menghancurkan bumi, juga tidak ada cahaya energi yang menyelaukan. Pada saat ini, sepertinya seluruh dunia terhenti. Lehuang dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah melarikan diri. Mereka harus melarikan diri dari wilayah ini secepat mungkin agar tidak terpengaruh oleh riak energi. Di kota Cakrawala tinggi, Feng Hao seperti dewa perang. Bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di sekelilingnya, dan kapak raksasa di tangannya masih dalam posisi jatuh. Namun, saat kapak raksasa itu hendak jatuh, ia langsung dicegat oleh bola cahaya dewa merah. Keduanya menemui jalan buntu. Feng Hao melotot marah dan kekuatan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dia menatap lurus ke arah lampu merah yang menyelaukan di depannya. Tidak mungkin dia mundur. Kapak raksasa di tangannya sedikit bergetar, seolah dia tidak mau mundur begitu saja. Dengan gemetar yang tiba-tiba, Feng Hao merauh marah. Lengannya yang terbuka dipenuhi pembuluh darah biru yang mengejutkan. Bajingan, kapak raksasa milikku ini bahkan bisa menghancurkan kekuatan kekacauan, apalagi keinginanmu. Raungan yang tak terlukiskan keluar dari mulut Feng Hao. Saat berikutnya, kapak raksasa di tangannya meledak dengan riak energi yang lebih kuat. Kekuatan kapak tersebut bahkan membuat hati banyak penguasa di dunia penglai melonjak. Tak lama kemudian, cahaya yang sangat menyelaukan muncul dari langit di atas kota Cakrawala Tinggi, diikuti dengan suara keras. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi cahaya ilahi yang menyelaukan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi Kaisar Le dan yang lainnya hampir terkena dampaknya. Jika bukan karena penguasa perilinglong di tangan Namong Uji, yang melindungi mereka di saat-saat terakhir, hanya riak energi saja yang akan mengubah semuanya menjadi abu. Madarf Asteriskar, itu hampir membuatku kehilangan nyawaku. Namong Uji juga terengah-engah. Dia memegang penguasa indah di tangannya saat dia melihat area berantakan di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Ini tidak bisa diterima. Apakah ini murka dari surga? Jika bukan karena kekuatan yang keluar dari penguasa surgawi yang indah, saya khawatir kita akan menderita. Pada saat ini, Kaisar Le berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Melihat pusat riak energi, dia menggelengkan kepalanya. Kekuatan ini telah melampaui jangkauan yang bisa mereka tangani. Setelah cahaya ilahi yang menyelaukan meletus, itu jelas tenggelam dalam situasi kacau. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Apakah Feng Hao telah berhasil maju, atau apakah dia sudah jatuh ke dalam murka surgawi dan berubah menjadi abu? 2675 Pada saat ini, Kaisar Yue dan yang lainnya cukup beruntung bisa bertahan dari fluktuasi energi. Hati mereka bergetar ketika mereka menyaksikan fluktuasi energi yang tak terkendali menyapu sekeliling. Mereka tidak berani keluar untuk menyelidiki. Aku ingin tahu bagaimana kabar Feng Hao. Kaisar Le berkata dengan cemas. Mereka tentu saja tidak bisa maju untuk menyelidiki kejadian di depan mereka. Meski riak energi sudah mulai melemah, namun jejak yang tertinggal masih membuat mereka merasa takut. Saya tidak yakin. Saya tidak bisa merasakan fluktuasi energi Feng Hao. Dr. Xuan juga menggelengkan kepalanya. Dia mencoba merasakan fluktuasi yang datang dari Feng Hao, tetapi dia menemukan bahwa seluruh tempat di depannya dipenuhi dengan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Ingin menemukan jejak Feng Hao di dalamnya sungguh mustahil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Namong Wuji mengernyitkan alisnya. Nasib Feng Hao tidak diketahui. Kita hanya bisa menunggu energinya melemah sampai batas tertentu sebelum kita bisa mendekat. Untungnya, energi murka surgawi telah hilang. Yang tersisa hanyalah sisa ledakan. Dr. Xuan menarik napas dalam-dalam. Bahkan sisa energi bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi, jadi mereka hanya bisa menunggu. Pada saat ini, penguasa lain di dunia penglai menghela napas lega. Itu karena gejolak yang mereka rasakan yang membuat jantung mereka berdebar-debar telah hilang sama sekali. Sepertinya kemurkaan surgawi telah berakhir. Selain lelaki tua Suanyuan, Tong Tian juga memejamkan mata dan merasakan sejenak. Setelah memastikan bahwa tidak ada riak energi yang tidak biasa, dia juga berbicara dengan lemah. Ya, itu sudah hilang. Hong Gu menganggukkan kepalanya. Namun, dia bertanya dengan bingung, tapi aku penasaran dengan hasil dari bocah itu. Dalam menghadapi kemurkaan surgawi, belum lagi dia, bahkan Anda dan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Jadi bagaimana dia bisa bertahan? Tong Tian menggelengkan kepalanya karena kasihan. Sayang sekali bibit yang bagus. Tong Tian pernah melihat Feng Hao sebelumnya. Saat itu, dia pernah bertemu Feng Hao di tanah terlarang, jadi dia tahu beberapa pencapaian Feng Hao. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa bakat Feng Hao cukup bagus, bahkan lebih kuat daripada banyak orang di dunia penglai. Sulit untuk mengatakannya. Suanyuan memiliki pandangan berbeda. Dia menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi yang tak terduga. Aku tidak bisa melihat nasibnya. Orang tua, kamu pasti bercanda. Bagaimana bocah itu bisa bertahan di bawah murka surgawi tingkat itu? Tong Tian tercengang. Dia tahu bahwa Suanyuan Lao dapat melihat hal-hal yang kebanyakan orang tidak dapat melihat. Tapi kali ini, jelas bahwa Feng Hao hanya berada di alam Kaisar Agung. Jika dia bisa selamat dari kemarahan surga yang begitu mengerikan, itu jelas agak sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa ketika Feng Hao memicu kemarahan surgawi, fluktuasi energi yang dihasilkan membuat hati banyak penguasa di dunia penglai berdebar-debar. Terus terang, jika mereka menghadapinya, mereka mungkin tidak berdaya. Saya tidak yakin, ini belum berakhir, kami baru bisa memastikannya setelah selesai. Patua Suanyuan menghela nafas. Nasibnya penuh dengan kekacauan. Aku tidak bisa melihatnya. Aku belum pernah melihat orang seperti itu seumur hidupku. Mendengar kata-kata Patua Suanyuan, Tong Tian dan Hong Gu saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Namun, mereka tetap diam. Karena bahkan Patua Suanyuan tidak dapat memahaminya, mereka tidak dapat mengambil kesimpulan. Ayo pergi. Sekarang kemurkaan surgawi telah hilang, saatnya kita melakukan perjalanan. Patua Suanyuan mengetuk tongkat di tangannya. Saya yakin beberapa orang juga memiliki pemikiran yang sama. Baiklah, ayo pergi. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari sekte abadi juga akan terlibat dalam kekacauan ini. Hong Gu tersenyum. Kemudian, mereka bertiga dengan cepat menghilang dan bergegas menuju kota Cakrawala Tinggi. Pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di suatu wilayah di dunia penglai, dan sosok penguasa baik dan jahat pun muncul. Dia sudah bergegas dari benua seratus ras. Dia akhirnya tiba setelah murka surgawi lenyap. Hem, itu benar-benar menghilang. Saya tidak bisa merasakan apa yang terjadi pada Feng Hao. Penguasa surgawi yang baik dan jahat mengerutkan alisnya. Kemudian, dia melirik ke langit, seolah sedang mencoba mengidentifikasi fluktuasi energi. Setelah itu, siluetnya tiba-tiba terbang menuju kota Cakrawala Tinggi. Dalam waktu singkat, kota Cakrawala Tinggi mengalami perubahan besar setelah mengalami turunnya kemarahan surgawi Feng Hao. Banyak penguasa bergegas untuk menyelidikinya. Namun, kota Cakrawala Tinggi telah hancur. Kota Cakrawala Tinggi yang berkembang pesat telah dihancurkan oleh kekuatan murka surgawi. Bahkan pegunungan dalam jarak seribu mil pun terpengaruh. Harus diakui bahwa kemurkaan surgawi yang dihadapi Feng Hao kali ini telah mengejutkan banyak orang. Seorang Kaisar Agung mampu memicu kemurkaan surgawi yang begitu mengerikan. Jika dia mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan, betapa menakutkannya itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan jelas oleh siapapun. Hal ini karena selalu ada rumor bahwa selain orang-orang di dunia penglai, tidak peduli betapa tak tertandinginya bakat seseorang, tidak peduli betapa hebatnya bakat seseorang, pada akhirnya, mustahil bagi seseorang untuk melangkah ke dunia nyata. Berdaulat. Ini telah terbukti selama jutaan tahun. Meskipun tidak ada yang mengetahuinya, itu adalah fakta. Saat itu, bahkan tiga dewa dari ras manusia tidak dapat menembus ambang batas dan menjadi penguasa. Sekitar setengah jam kemudian, fluktuasi energi akhirnya mulai melemah. Permaisuri Leda dan yang lainnya juga ragu apakah mereka harus masuk dan melihatnya. Lagi pula, setengah jam telah berlalu, tapi masih belum ada pergerakan. Mereka jelas mengkhawatirkan keselamatan Feng Hao. Tapi pada saat ini, sinar biru tua tiba-tiba keluar dari reruntuhan. Itu sangat mempesona. Itu Feng Hao. Feng Hao benar-benar belum mati. Mata permaisuri Leda jam, jadi dialah orang pertama yang melihat pancaran sinar biru tua. Tak lama setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Benar, itulah fluktuasi mutiara spiritual. Dr. Xuan juga sangat terkejut. Feng Hao sebenarnya masih mampu bertahan. Ini hanyalah suatu hal yang tidak dapat dibayangkan. Awalnya, dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Artinya, Feng Hao benar-benar jatuh dalam murka surga kali ini. 2676. Menyusul kemunculan tiba-tiba cahaya ilahi biru yang tenang ini, fluktuasi energi yang lebih agung muncul dari dalam. Kemunculan fluktuasi ini langsung membuat khawatir banyak orang. Bahkan Kaisar Yue dan yang lainnya hendak menjelajahinya, tetapi mereka tiba-tiba berhenti ketika fluktuasi energi muncul. Fluktuasi energi ini sangat kuat. Wajah Kaisar Yue berubah muram. Itu adalah aura Feng Hao. Orang itu sangat kuat, kata Namong Wuji dengan takjub. Kata Namong Wuji dengan heran. Mereka secara alami dapat mengidentifikasi aura Feng Hao dengan mudah. Namun, riak yang keluar dari bawah kota membuat mereka terkejut. Entah itu Kaisar Lei atau Namong Wuji, keduanya bisa dikatakan termasuk generasi muda teratas di dunia penglai. Pada usia mereka, mereka sudah berada di alam master ilahi atas. Jika tidak terjadi hal tak terduga di masa depan, mereka akan menjadi yang tertinggi. Tetapi ketika mereka menghadapi aura yang keluar dari Feng Hao, mereka merasakan jantung mereka berdebar. Harus diketahui bahwa Feng Hao hanyalah seorang Kaisar Agung sebelum ini. Dia baru saja maju ke alam master ilahi, tetapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh tidak terbayangkan. Saya ingat dia mengatakan bahwa selama dia menerobos ke alam guru ilahi, dia tidak akan terkalahkan di alam guru ilahi. Namong Wuji mengedipkan matanya dan berkata tanpa daya, saya pikir dia sedang bercanda saat itu, tapi sepertinya memang benar seperti yang dia katakan. Tak terkalahkan dalam alam master ilahi. Ini adalah perasaan yang diberikan Feng Hao kepada mereka hanya dari auranya. Meskipun Feng Hao baru saja maju ke alam master ilahi, Kaisar Yue dan yang lainnya tidak cukup naif untuk percaya bahwa kekuatan yang dapat ditunjukkan Feng Hao hanyalah kekuatan dari guru ilahi kecil. Harus diketahui bahwa ketika dia berada di alam Kaisar Agung, dia dapat menggunakan hukum ruang dan waktu untuk menekan Chun Suan, yang telah memahami hukum ruang angkasa. Sekarang setelah dia maju ke alam master ilahi, ketakutan Feng Hao menjadi semakin jelas. Tuhan tahu, orang aneh ini. Permaisuri musik menggelengkan kepalanya. Tapi tidak peduli apa, Feng Hao sepertinya tidak punya masalah, dan itu sudah cukup. Lagipula, sulit dipercaya bahwa dia mampu selamat dari kemurkaan surgawi dan berhasil maju. Namun, fakta ada di depan mereka. Feng Hao saat ini memang seorang guru ilahi. Pada saat ini, cahaya ilahi biru yang muncul dari reruntuhan di kota Cakrawala tinggi menghilang setelah muncul sesaat. Setelah itu, seluruh dunia akhirnya menjadi tenang. Tidak ada kekuatan destruktif seperti murka surgawi, juga tidak ada energi tak terbatas seperti mutiara spiritual. Hanya ada sebidang tanah yang menjadi reruntuhan yang bisa membuktikan bahwa ada ledakan yang bahkan penguasa akan tersipu malu. Ayo lanjutkan. Seharusnya sekarang lebih aman. Tanpa kemarahan surgawi, Feng Hao selamat. Dia pasti dalam kondisi lemah. Permaisuri musik menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun langit cerah, keributan yang disebabkan oleh kemurkaan surgawi tidaklah kecil. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh dunia penglai telah merasakannya. Pada saat ini, kemarahan surgawi sudah tenang. Tak perlu dikatakan lagi, para ahli akan turun satu demi satu, dan Feng Hao mungkin dalam bahaya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh permaisuri musik. Sampai sekarang, Feng Hao Gang telah selamat dari kemurkaan surgawi. Bahkan jika dia memiliki bola spiritual di tubuhnya untuk membantunya pulih, itu pasti tidak akan secepat itu. Jika seseorang ingin melakukan apapun padanya saat ini, pasti mudah bagi mereka untuk berhasil. Oleh karena itu, permaisuri musik ingin membawa Feng Hao ke tempat yang aman sebelum hal itu terjadi. Setelah permaisuri musik dan yang lainnya menjelajah lebih dalam, mereka menemukan Feng Hao. Feng Hao diam-diam melayang di udara dengan mata tertutup rapat, seolah-olah dia tertidur lelap. Permaisuri musik dan yang lainnya saling bertukar pandang, merasa bingung. Mereka tidak berani mendekati keadaan Feng Hao saat ini. Berdesir. Namun, pada saat ini, Feng Hao, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dua cahaya seperti naga ditembakkan secara eksplosif dari matanya. Matanya yang dalam berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Pada saat ini, Feng Hao memberi lehuang dan yang lainnya perasaan yang sangat asing. Seolah-olah Feng Hao yang muncul di hadapan mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Itulah perasaannya. Seru permaisuri musik. Tubuh Feng Hao mengeluarkan aura berbahaya. Meskipun sangat familiar, permaisuri musik dan yang lainnya tahu bahwa itu pasti bukan milik Feng Hao. Mundur dulu. Hati-hati. Dr. Xuan berbicara dengan ekspresi muram. Dia secara tidak sadar merasa ada yang tidak beres dengan Feng Hao. Ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Permaisuri musik dan yang lainnya mundur saat mereka melihat Feng Hao dengan ekspresi rumit, terutama ketika mereka melihat mata Feng Hao yang dalam. Mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka telah terlihat, tanpa rahasia sedikitpun. Celepuk. Situasi ini hanya berlangsung sebentar sebelum Feng Hao menutup matanya sekali lagi. Kilatan menakutkan di matanya juga berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya seakan kehilangan dukungan kekuatannya saat ia langsung jatuh dari langit. Ketika Kaisarle melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba melebar dan tanpa sadar tubuhnya terangkat. Dia ingin memanfaatkan Feng Hao yang jatuh dari langit. Ketika Dr. Xuan melihat ini, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Tindakan permaisuri musik adalah tindakan yang tidak disadari. Ketika dia melintas dan meminjam tubuh Feng Hao, tidak ada yang terjadi. Namun, sesuatu terjadi pada ratu musik. Feng Hao sepertinya tertidur lelap. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Permaisuri musik melambaikan tangannya, menandakan bahwa tidak perlu khawatir. Feng Hao tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melihat ini, Namong Wuji dan yang lainnya berjalan dengan pikiran tenang. Sesaat kemudian, bulu mata Feng Hao bergerak sedikit. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari permaisuri musik dan yang lainnya, dia perlahan membuka matanya. Permaisuri musik dan yang lainnya tanpa sadar melepaskan tangan mereka dan mundur ke jarak tertentu. 2677 Mendengar nada familiar ini, Lehuang dan yang lainnya menyadari bahwa ini adalah Feng Hao yang asli. Sial, kamu akhirnya bangun, kata Namong dengan santai. Kata Namong sembarangan, dia memandang Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah sedang melihat monster. Dia tertawa dan berkata, kamu benar-benar tidak normal. Feng Hao sepertinya sudah bangun sekali lagi. Aura agung di tubuhnya telah menghilang tanpa bekas. Saat ini, aura Feng Hao jauh lebih lemah. Seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hem, kenapa kalian semua ada di sini? Bukankah aku sedang melewati murka surga? Feng Hao mendonga dengan ekspresi bingung, menepuk kepalanya, dan memandang semua orang dengan ekspresi bingung. Melihat ekspresi Feng Hao, Lehuang dan yang lainnya terdiam. Mereka saling memandang dengan bingung. Lehuang tersenyum dan berkata, kamu pasti berkepala dingin. Kamu baru saja melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai alam master ilahi. Apa, aku melewati kesengsaraan surgawi? Segera, Feng Hao melompat dari tanah seolah dia sangat terkejut. Dia tiba-tiba melihat ke dalam tubuhnya dan mengungkapkan ekspresi heran. Dia sepertinya tidak tahu bahwa dia telah melewati kesengsaraan surgawi. Apa yang terjadi? Saya benar-benar melewati kesengsaraan surgawi. Feng Hao bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia sebenarnya telah melewati kesengsaraan surgawi dengan cara seperti itu. Lehuang dan yang lainnya semakin bingung. Mereka melirik ekspresi Feng Hao dan melihat bahwa dia sepertinya tidak bercanda. Segera setelah itu, Lehuang berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu lupa bahwa kamu bahkan telah melewati kesengsaraan surgawi yang mengerikan? Apakah kamu tidak mengingatnya? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi merenung. Ingatan terakhirnya adalah bahwa dia dengan kuat menahan serangan dari murka surgawi, Dan dia jatuh ke dalam kondisi yang aneh. Tidak, saya ingat serangan kedua, tapi saya tidak ingat apapun setelah itu. Feng Hao juga sangat bingung. Secara logika, dia seharusnya sangat jelas tentang hal itu, Tapi dia benar-benar menyelesaikan kemajuannya dalam keadaan yang kacau. Sungguh luar biasa. Dokter Suan, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Melihat Feng Hao sepertinya tidak bercanda, permaisuri Le sedikit bingung. Dia hanya bisa melihat ke dokter Suan. Aku juga tidak tahu. Hal semacam ini terlalu sulit dipercaya. Dokter Suan menggelengkan kepalanya. Dia telah hidup bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Tanpa diduga, selama masa promosi, dia berada dalam situasi yang dia sendiri tidak jelas. Apa yang terjadi setelah itu? Ceritakan padaku, kata Wang Yao. Segera setelah itu, Feng Hao mengangkat kepalanya dan bertanya. Meskipun dia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu, dia bisa menebak sesuatu dari apa yang dikatakan permaisuri Le dan yang lainnya. Setelah itu, permaisuri Le memberitahu Feng Hao semuanya secara detail, termasuk perubahan mutiara spiritual. Bahkan mutiara spiritual dokter Suan beresonansi dan langsung menyatu dengan tiga mutiara spiritual di tubuh Feng Hao. Setelah beberapa saat, ketika permaisuri Le menyelesaikan ceritanya, Feng Hao juga berpikir keras. Kunci dari masalah ini mungkin ada pada mutiara spiritual. Namun, tidak peduli seberapa keras Feng Hao memeras otaknya, dia tidak dapat menebak apa sebenarnya yang terjadi yang membuatnya tanpa sadar mengatasi kesengsaraan surgawi, dan bahkan menyelesaikan kemajuannya. Pada akhirnya, Feng Hao berpikir lama, tetapi dia masih belum bisa menemukan jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berencana untuk terus memikirkannya. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi samar-samar dia bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan mutiara spiritual di tubuhnya. Dr. Senio Suan, saya khawatir saya tidak dapat mengembalikan mutiara spiritual Anda kepada Anda. Feng Hao berkata sambil tersenyum pahit. Setelah serangkaian pemeriksaan internal, dia memang merasakan ada manik spiritual tambahan di dalam tubuhnya. Namun, jelas bahwa itu sudah menyatu dengan tubuhnya, dan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, apalagi mengembalikannya ke Dr. Suan. Haha, karena kaulah yang dipilih oleh mutiara spiritual, aku tidak bisa memaksamu. Lupakan saja, mutiara spiritual bisa membantumu menyelesaikan kemajuan. Ini bisa dianggap sebagai sebuah keberuntungan bagimu. Dr. Suan sangat berpikiran terbuka. Mutiara spiritual bukan miliknya, dan dia tahu bahwa pada usianya, dia mampu memahami masalah ini dengan lebih teliti. Sehubungan dengan kata-kata Dr. Suan, Feng Hao juga diam-diam menganggupkan kepalanya. Meskipun dia tidak bisa mengembalikan mutiara spiritual kepada Dr. Suan, dia masih diam-diam berterima kasih kepada Dr. Suan di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena mutiara spiritual Dr. Suan, apakah dia dapat menyelesaikan kemajuannya atau tidak akan menjadi masalah. Selain itu, melalui pertemuan tatap muka dengan Dao Surgawi, Feng Hao juga belajar banyak hal. Misalnya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatan di tubuhnya. Alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatan kesengsaraan Surgawi dan kekuatan mutiara spiritual sepenuhnya karena dia khawatir Dao Surgawi akan menemukannya. Tapi sejak kemarahan Surgawi turun, Feng Hao tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghindarinya. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat menghindarinya. Meskipun dia telah berhasil maju kali ini, Dao Surgawi juga menyadari keberadaannya. Namun, Feng Hao memahami bahwa Dao Surgawi tidak dapat membunuhnya secara langsung. Ia hanya bisa menggunakan beberapa metode lain untuk menghadapinya. Misalnya, ketika dia maju, hal itu akan menyebabkan kemarahan Surgawinya berubah dan menjadi lebih destruktif. Untungnya, kali ini, Feng Hao dengan selamat melewati kesengsaraan Surgawi dan menjadi guru ilahi. Meskipun dia sendiri bingung dengan prosesnya, tidak peduli apapun, dia dapat dianggap telah menyelesaikan kemajuan dan menjadi guru ilahi sejati. Adapun Feng Hao saat ini, jika dia tidak menyembunyikan dua kekuatan paling menakutkan di tubuhnya, tidak akan banyak orang di alam yang sama yang bisa menghadapinya. Setidaknya, bahkan Lehuang tidak berani mengatakan bahwa dia sepenuhnya percaya diri dalam menekan Feng Hao. Namun, kali ini, aku telah sepenuhnya menghancurkan kota Cakrawala Tinggi, apalagi menarapi jakan abadi. Feng Hao melirik reruntuhan kota Cakrawala Tinggi dan tersenyum pahit. Kemajuannya kali ini telah menghancurkan kota Cakrawala Tinggi. 2678 Cari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Kali ini, kemarahan surgawi yang kau picu kemungkinan besar telah menarik perhatian sejumlah ahli di dunia penglai. Sekarang kemarahan surgawi telah lenyap, pastinya ada cukup banyak orang. Ahli muncul jika saya tidak salah. Kaisar Le berbicara dengan ekspresi muram. Situasi Feng Hao saat ini tidak lebih baik. Jika ahli lain tertarik, tidak ada seorang pun di kota Cakrawala Tinggi yang bisa menghentikan mereka. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Meski kondisi tubuhnya saat ini berangsur pulih, namun masih belum mencapai kondisi puncaknya. Terlebih lagi, begitu ia turun, ia pasti akan menjadi eksistensi tingkat penguasa. Meskipun dia telah menembus tahap master ilahi, masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapi penguasa sejati. Namun, saat Feng Hao, Le Huang dan yang lainnya hendak berbalik dan pergi, beberapa fluktuasi mengerikan tiba-tiba muncul di wilayah ini. Fluktuasi tersebut secara bertahap menjadi semakin kuat dari kondisi lemahnya. Saya khawatir sudah terlambat bagi kita untuk pergi. Kaisar Le tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Dia berbicara dengan nada tertekan. Dengan datangnya aura-aura itu, pasti akan ada ahli yang muncul. Namun, mereka yang bisa mencapai kota Cakrawala Tinggi setelah Feng Hao menjalani kesengsaraan surgawi tidak diragukan lagi adalah ahli tingkat penguasa. Saya harap mereka bukan musuh. Dr. Suan juga menarik napas dalam-dalam. Meskipun kota Cakrawala Tinggi berada di bawah puncak Cakrawala Tinggi, jika keberadaan tingkat penguasa muncul, hal itu mungkin akan mengkhawatirkan beberapa keberadaan tingkat Tetua Agung. Yang paling kuharapkan saat ini adalah aku tidak ingin melihat siapapun dari organisasi imortal muncul. Feng Hao tersenyum pahit. Ini adalah kota Cakrawala Tinggi. Meskipun menara melangkah abadi sudah tidak ada lagi, menara itu masih menyandang nama puncak Cakrawala Tinggi. Tidak peduli siapa orangnya, mereka harus memperhatikan puncak Cakrawala Tinggi. Namun, ada satu organisasi yang merupakan pengecualian, dan itu adalah imortal. Selain itu, Feng Hao tidak diragukan lagi lebih menarik bagi imortal, dan ada kemungkinan besar mereka akan langsung datang dan menculik Feng Hao. Sepertinya kamu benar-benar bermulut gagak. Pada saat ini, Le Xin memutar matanya ke arah Feng Hao dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Semua orang tercengang. Pada saat ini, banyak riak tiba-tiba muncul di ruang di depan mereka. Sesaat kemudian, dua sosok buram berjubah putih perlahan muncul di depan semua orang. Terlebih lagi, jubah putih yang dikenakan kedua sosok ini adalah milik organisasi dewa. Segera, Feng Hao dan yang lainnya terdiam. Benar saja, apa yang mereka khawatirkan menjadi kenyataan. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedua orang ini? Pada saat itu, Feng Hao juga sedikit mengernyit. Orang-orang dari organisasi abadi memang ada di mana-mana. Mereka sebenarnya tiba di sini lebih cepat dari siapapun. Saya tidak yakin. Namun, aura mereka tidak lemah. Paling tidak, mereka berada pada level yang maha tinggi. Ini akan menjadi masalah besar. Permaisuri musik menarik nafas dalam-dalam. Setelah kedua sosok ini muncul, mereka tidak melakukan apapun. Namun, aura yang keluar dari tubuh mereka cukup membuat jantung mereka berdebar-debar. Memang ada dua ahli yang maha tinggi. Ini akan menjadi sangat meriah. Dr. Xuan juga memastikan bahwa dua keberadaan dari organisasi abadi adalah makhluk tertinggi. Feng Hao, ikut kami. Pada saat ini, salah satu makhluk tertinggi berbicara. Dia adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar. Ditambah dengan aura yang sangat tersembunyi di tubuhnya, dia terlihat agak menakutkan. Ini adalah kota cakrawala tinggi. Bahkan jika kalian para dewa ingin bersikap kurang ajar, setidaknya harus ada batasannya. Permaisuri musik menonjol. Setidaknya, dia tidak takut pada kedua makhluk tertinggi ini. Bagaimanapun, tempat ini milik Hai Firma Menpik. Dia benar-benar tidak percaya bahwa keduanya akan begitu berani untuk langsung menyerang mereka di sini. Kamu adalah permaisuri musik, kan? Tuan muda kedua dari puncak cakrawala tinggi. Kamu adalah bibit yang cukup bagus, yang mahat tinggi lainnya berbicara dengan acuh-ta'acuh pada saat ini. Dia melirik ke arah permaisuri musik dan berkata, kami di sini hanya untuk mengambil satu orang, Feng Hao. Arti dari kedua ahli ini sangat jelas. Mereka hanya punya satu target, dan itu adalah Feng Hao. Mereka tidak peduli dengan yang lain. Kapan organisasi abadi menjadi begitu sombong? Feng Hao adalah tamu penting dari puncak cakrawala tinggi milikku. Bagaimana kamu bisa membawanya pergi hanya karena kamu menginginkannya? Permaisuri musik mencibir. Sikapnya sangat tegas. Tidak peduli apa, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton saat Feng Hao dibawa pergi. Saya tidak ingin mengulangi kata-kata yang sama. Target kami adalah Feng Hao. Jika ada orang lain yang ingin ikut campur, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Penguasa pertama yang berbicara sepertinya menjadi tidak sabar saat dia berbicara. Dia melirik lehuang, dan sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan nada menghina, meskipun kamu adalah tuan muda kedua dari puncak Ling Xiao, jangan salahkan kami jika kamu tidak menahan diri ketika saatnya tiba. Agar kamu ikut campur dalam urusan kami. Tidak menahan diri? Iya. Permaisuri musik menarik nafas dalam-dalam. Meskipun pihak lain adalah yang maha tinggi, dia benar-benar tidak bisa mundur selangkah pun. Dia mewakili puncak cakrawala tinggi, dan jika dia mundur selangkah, bukankah itu berarti puncak cakrawala tinggi lebih rendah daripada organisasi abadi? Jika masalah ini menyebar, dia tidak hanya akan dipermalukan, tetapi seluruh puncak cakrawala tinggi juga akan dipermalukan. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mendengar kata-katanya, kedua penguasa tidak ingin membuang waktu lagi. Segera, mereka ingin langsung membawa Feng Hao pergi. Dalam sekejap, Feng Hao, permaisuri musik, dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak tertentu dari kedua makhluk tertinggi, meskipun itu tampak seperti upaya yang sia-sia. Feng Hao, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Permaisuri musik diam-diam bertanya pada Feng Hao. Di antara kelompok mereka, Feng Hao adalah orang yang paling percaya diri dalam bertarung melawan yang maha tinggi. Belum lagi Feng Hao telah maju ke alam master ilahi, dan kekuatan yang bisa dia tunjukkan adalah sesuatu yang bahkan makhluk tertinggi pun tidak bisa meremehkannya. Saya harus bisa bertahan jika saya bisa. Feng Hao tersenyum pahit, jika dia berada di puncaknya, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa bertahan. Penguasa Perilinglongku seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun Wuji juga menarik napas dalam-dalam. Meskipun menggunakan penguasa Perilinglong di tangannya satu kali setara dengan merenggut separuh nyawanya, harus dikatakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh penguasa Perilinglong benar-benar menakutkan. Bahkan kedua penguasa surgawi ini tidak berani menerima serangan langsung dari penguasa Perilinglong. 2679 Melawan dua penguasa, Feng Hao dan yang lainnya tidak punya tempat untuk mundur. Bagaimanapun, cara mereka untuk melarikan diri tidak cukup di hadapan penguasa. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk bertarung. Feng Hao, bersikaplah bijaksana dan ikutlah bersama kami. Salah satu ahli berbicara saat ini. Dia melirik ke arah Lehuang dan yang lainnya sebelum dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, apakah menurutmu puncak Ling Xiao dapat melindungimu? Feng Hao dan yang lainnya tidak menanggapi sikap mendominasi ahli itu. Sebaliknya, mereka menggelengkan kepala. Para ahli dari organisasi imortal terlalu sombong. Apakah mereka tidak tahu di mana mereka berada? Jika Ling Xiao pik ingin melindunginya, kita secara alami dapat melindunginya. Namun, pada saat ini, suara samar-samar terdengar perlahan ke telinga semua orang. Itu seperti sambaran petir, menyebabkan semua orang terlonjak ketakutan. Segera, wajah Lehuang dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan wajah Dr. Suan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera berlutut dan dengan hormat menyapa, salam kepada alam berdaulat. Pada saat ini, Lehuang dan Le Xin saling bertukar pandang dan menghela napas lega. Status mereka sedikit lebih tinggi daripada Dr. Suan, jadi mereka tidak perlu berlutut di depan alam berdaulat. Haha, lumayan kali ini. Bahkan Soverein Rilem telah datang secara pribadi. Lehuang tertawa. Semua kekhawatiran di hatinya telah hilang. Mendengar kata-kata Lehuang, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebagai penguasa puncak Ling Xiao, sosok Hong Gu juga terlintas di benaknya. Dia segera menganggupkan kepalanya. Dengan penampilannya, tidak mudah bagi Dewa Surgawi untuk membawanya pergi. Saat suara Hong Gu terdengar, wajah kedua ahli itu tiba-tiba berubah. Mereka segera mundur beberapa langkah, seolah-olah mereka sangat takut dengan kemunculan Hong Gu. Namun, pada saat berikutnya, tiga sosok diam-diam muncul di belakang Feng Hao, bahkan menyebabkan Feng Hao terkejut. Ketika ketiga sosok ini muncul, tidak ada fluktuasi sama sekali, bahkan dia tidak dapat mendeteksinya. Orang yang muncul secara alami adalah Hong Gu. Ada dua ahli lain di sekitarnya. Salah satunya adalah lelaki Tua Suanyuan, kepala keluarga dari klan penjaga, dan yang lainnya adalah Tong Tian, penguasa lembah Dao yang mendalam. Fakta bahwa para pemimpin dari tiga vaksi besar muncul pada saat yang sama menyebabkan cukup banyak orang tercengang. Perlu diketahui bahwa sangat sulit untuk melihat sekilas salah satu dari tiga vaksi besar. Tapi sekarang, ketiganya berkumpul di sini. Benar-benar mengejutkan, bahkan permaisuri musik pun terlihat kebingungan di wajahnya. Kemunculan Soverein primordial telah melebihi ekspektasinya, namun dia tidak menyangka bahwa Heavenspan Soverein dan bahkan Patriarch Klan Penjaga, Patriarch Suanyuan, akan muncul. Segera, Lehuang memandang Feng Hao dengan ragu. Seberapa besar rahasia yang disembunyikan orang ini. Bahkan ketiga penguasa secara pribadi telah tiba. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia penglai. Melihat ketiga penguasa secara pribadi telah tiba, kedua ahli dari dewa tentu saja tidak berkata apa-apa. Reaksi pertama mereka adalah mengeluarkan potongan batu giok dan menghancurkannya. Tiba-tiba, fluktuasi aneh menyebar. Melihat tindakan mereka, ketiga penguasa tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka membiarkan fluktuasi menyebar seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Lupakan saja, aku juga cukup tertarik dengan siapa yang menjadi penguasa organisasi keabadianmu. Mari kita temui dia kali ini. Saat ini, Tong Tian juga terkeke beberapa kali. Dia tahu betul bahwa kedua pemimpin organisasi abadi ini mungkin melihat kemunculan ketiga raksasa dan juga tahu bahwa situasinya di luar kendali mereka, jadi mereka buru-buru pergi mencari bantuan. Menghadapi tiga penguasa dari organisasi dewa, kedua penguasa dari organisasi dewa secara alami tidak sombong seperti sebelumnya. Lagipula, salah satu dari tiga penguasa bisa dengan mudah menghadapinya. Kaulah bocah nakal yang memicu kesengsaraan surgawi, kan? Saat ini, Suanyuan mengalihkan perhatiannya ke Feng Hao. Setelah mengukurnya, dia menganggupkan kepalanya dengan ekspresi puas. Feng Hao tidak memiliki perasaan buruk terhadap lelaki tua Suanyuan. Selain itu, pihak lain juga seorang senior. Segera, Feng Hao dengan hormat menganggupkan kepalanya. Di depan ketiga pemimpin besar ini, sepertinya tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa menjadi sombong. Pada saat ini, seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli yang muncul secara bertahap. Mereka semua adalah ahli yang tiada taranya dari dunia penglai. Namun, mereka semua dikejutkan oleh kemarahan surga yang dipicu Feng Hao. Segera, mereka semua keluar dari pengasingannya. Dalam waktu singkat, kota Cakrawala tinggi telah menjadi tempat berkumpulnya sekelompok pahlawan. Sepertinya kita bisa bertemu banyak wajah lama hari ini. Tong Tian berkata dengan lemah. Melihat para ahli yang muncul secara bertahap, ekspresinya tidak banyak berubah. Kemunculan para ahli ini hanya untuk memahami situasinya. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada perselisihan apapun. Terlebih lagi, sekarang setelah ketiga penguasa muncul, tidak ada seorang pun yang begitu buta hingga mempersulit mereka. Lagipula, tidak semua orang adalah seorang imortal dan memiliki kepercayaan diri untuk menyinggung ketiga penguasa. Namun, pada saat ini, Feng Hao juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena dia merasakan aura familiar perlahan mendekat. Yang berdaulat baik dan jahat. Mengapa dia ada di sini? Feng Hao terkejut. Sesaat kemudian, sosok tiba-tiba muncul di depan Feng Hao. Itu adalah penguasa baik dan jahat yang bergegas mendekat. Namun, setelah penguasa baik dan jahat muncul dan melihat bahwa Feng Hao aman dan sehat, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia juga menemukan bahwa sepertinya ada banyak makhluk tingkat soverein berkumpul di tempat ini. Dia langsung terkejut. Terutama setelah menyadari keberadaan ketiga penguasa, wajah penguasa baik dan jahat berangsur-angsur berubah suram. Kemungkinan besar kemunculan para ahli ini memiliki hubungan baik dengan Feng Hao. 2680 Melihat Feng Hao aman dan sehat, penguasa baik dan jahat merasa jauh lebih santai. Dia memeriksa Feng Hao dan menganggup puas. Sepertinya kamu telah berhasil maju ke alam Raja Ilahi. Saya hanya beruntung. Feng Hao terkekeh. Dia tidak bersikap rendah hati, tapi dia benar-benar beruntung kali ini. Jika bukan karena manik spiritual yang dimiliki Dr. Xuan, dia mungkin tidak akan mampu membuat terobosan. Bagus kalau kamu selamat. Ras manusia di benua seratus ras baik-baik saja, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Penguasa surgawi yang baik dan jahat tersenyum tipis. Kata-katanya memiliki arti ganda. Dia jelas-jelas mencoba memberitahu Feng Hao bahwa Sian, R. aman, dan dengan adanya Grand Miss Sovereign, tidak ada yang terjadi padanya. Feng Hao menganggupkan kepalanya ketika mendengar kata-katanya. Segera, pandangannya tertuju pada dua ahli dari organisasi surga abadi saat dia mengungkapkan ekspresi merenung. Saat ini, dua ahli dari organisasi imortal pasti tidak bisa membawanya pergi. Bahkan jika mereka memanggil ahli lain dari organisasi imortal, itu tetap sama. Mengesampingkan fakta bahwa penguasa baik dan jahat tidak ada, akan terlalu tidak masuk akal bagi mereka untuk membawanya pergi dengan kehadiran tiga tokoh terkemuka. Terlebih lagi, ketiga tokoh terkemuka itu pasti tidak akan duduk diam dan menyaksikan mereka membawanya pergi. Kalau begitu, prestise dari puncak cakrawala tinggi akan hilang. Pada saat ini, Feng Hao mengalihkan pandangannya ke seluruh wilayah dan menyadari bahwa ada banyak ahli berkumpul di sini. Selain tiga tokoh terkemuka, ada dua ahli dari organisasi abadi, penguasa baik dan jahat, dan selusin eksistensi kuat lainnya. Tidak satupun dari mereka adalah eksistensi dari wilayah Soverein. Mereka bukan milik tiga kekuatan hegemonik, atau merupakan eksistensi yang mempesona selama suatu era. Namun pada akhirnya mereka tetap memilih hidup mengasingkan diri. Kali ini, jika bukan karena kemarahan surgawi yang ditimbulkan Feng Hao terlalu mengejutkan, mereka mungkin tidak akan muncul. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kemungkinan besar akan semakin banyak ahli yang muncul di sini. Itu karena pasti akan ada ahli lain dari organisasi imortal yang akan turun. Feng Hao tidak akan pernah membayangkan bahwa dia hampir menghancurkan seluruh fondasi dunia pengelaih hanya dalam satu kesengsaraan surgawi. Melihat banyaknya ahli yang hadir, tidak satupun dari mereka yang bukan penguasa. Biasanya, di mata orang awam, makhluk tertinggi ini jarang terlihat dalam seratus tahun. Namun hari ini, puluhan muncul sekaligus. Benar-benar mengejutkan. Le Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ini bukan tempat untuk mereka berbicara. Jadi, mereka diam-diam berdiri di belakang Honggu bersama Le Xin dan yang lainnya. Mereka tentu saja tidak perlu mengkhawatirkan Feng Hao. Yang berdaulat baik dan jahat, kita bertemu lagi. Mengapa Hong Meng tidak ada di sini kali ini? Sovereign Skyrich bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Sovereign baik dan jahat. Namun, ketika Feng Hao melihat sekilas nama penguasa Hong Meng, wajah Hong Gu berubah menjadi tidak sedap dipandang. Meski tidak terlihat jelas, Feng Hao berhasil menangkapnya. Dia mengawasi benua seratus klan. Ras manusia membutuhkan seorang ahli untuk mengawasinya. Kalau tidak, akan ada masalah. Penguasa baik dan jahat tersenyum. Menilai dari kata-katanya, seolah-olah dia telah memperlakukan ras manusia sebagai rumah mereka. Dunia pengelai adalah rumahmu. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan untuk kembali? Setiap saat, Tong Tian berusaha membujuk mereka berdua untuk bergabung dengan dua kekuatan besar. Bagaimanapun juga, mereka termasuk dalam eksistensi tingkat tertinggi. Selain itu, mereka adalah eksistensi tingkat tertinggi, terutama eksistensi tingkat tertinggi Hong Meng, yang telah menguasai hukum waktu, kekuatan yang menentang surga. Huff. Mendengar kata-kata Sovereign Skyrich, Hong Gu mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menyatakan ketidakpuasannya, yang membuat Feng Hao bingung. Dendam macam apa yang mereka berdua miliki. Kita berdua sudah tua, dan dunia pengelai bukan milik kita lagi. Jadi lebih baik kita pensiun di benua seratus klan. Sovereign Heavenly Good and Evil tertawa ketika dia menolak kata-kata Sovereign Skyrich. Tampaknya baik penguasa Hong Meng maupun penguasa surgawi baik dan jahat tidak ingin kembali ke dunia pengelai. Pasti ada masa lalu antara mereka dan dua tokoh terkemuka yang membuat mereka mengambil keputusan seperti itu. Mendengar jawaban penguasa baik dan jahat, penguasa Skyrich mengangkat bahu dan tidak banyak bicara, namun matanya menunjukkan ekspresi kasihan. Sovereign Skyrich, kamu tidak perlu membujuk mereka lagi. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Karena mereka memilih untuk tinggal di benua seratus klan, itu pasti kehendak surga. Kamu tidak bisa memaksa mereka untuk kembali. Pada saat ini, lelaki tua Suanyuan, yang selama ini diam, membuka mulutnya dan berbicara dengan ringan. Dia tampak seperti master dunia lain. Namun kenyataannya, tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, dia benar-benar seorang master dunia lain. Dalam sejarah dunia pengelai, selain dua tokoh terkemuka tersebut, hanya ahli yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu yang akan melakukan kontak dengan klan penjaga. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika menyebut mereka ahli dunia lain. Sovereign Skyrich agak terkejut dengan kata-kata Pak Tua Suanyuan. Bahkan Honggu pun tercengang. Ada apa dengan Pak Tua Suanyuan? Kenapa dia bertingkah misterius hari ini? Sejak Pak Tua Suanyuan merasakan datangnya murka surga, dia berbicara pada dirinya sendiri. Sovereign Skyrich dan Honggu tidak mengucapkan sepatah katapun. Kita harus tahu bahwa Pak Tua Suanyuan juga berharap kedua penguasa, penguasa Hongmeng dan penguasa surgawi baik dan jahat, dapat kembali ke benua pengelai. Jika itu terjadi, kekuatan ketiga raja tersebut akan meningkat secara signifikan. Penguasa surgawi baik dan jahat mengangkat bahunya. Dia tidak bisa membantah kata-kata Pak Tua Suanyuan. Dia mengamati sekeliling dan sedikit mengernyit ketika dia menemukan para ahli dari organisasi imortal. Namun, pada saat ini, beberapa aura samar tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, Pak Tua Suanyuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, karena kalian semua ada di sini, mengapa kalian tidak muncul? Setelah kata-kata ini dibunyikan, ruangan itu tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, beberapa sosok dengan aura agung langsung mengobrak abrik ruang dan muncul. Tiga sosok berjubah emas perlahan muncul di depan semua orang. Feng Hao melihat ciri paling jelas pada tiga sosok berjubah emas. Itu adalah kata, immortal, yang tersulam di jubah mereka. Terima kasih.